Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa maupun kecamatan Rabu Pagi, pemerintah Kabupaten Kampar menggelar musrenbang tingkat kecamatan yang diikuti oleh dua kecamatan yakni kecamatan Siak Hulu dan kecamatan Perhentian Raja. Kegiatan yang dipusatkan di gedung serbaguna kantor camat Siak Hulu ini dihadiri oleh sekretaris daerah Kabupaten Kampar Yusri dan juga didampingi oleh kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Kampar. Sekretaris daerah Kabupaten Kampar Yusri menyampaikan dalam musrenbang ini dipaparkan langsung kebutuhan prioritas di setiap desa yang telah disampaikan oleh setiap kepala desa. Usulan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam penyusunan APBD maupun APBD perubahan tahun mendatang. Usulan-usulan yang mesti kita putaskan di tahun-tahun ke depan. Makanya kita akan memandang nanti skala prioritas. Kalau itu memang prioritas, tak mungkin akan kita tunda. Kita akan tunda yang bukan prioritas. Dalam musrenbang ini setiap kepala desa mengusulkan skala prioritas yang mesti segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.